Pemirsa remaja 19 tahun dekat membunuh seorang pria paruh baya di tengah keramaian perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaku langsung menyerahkan diri ke Pores Wakatobi. Suasana kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Fitri dalam acara tradisi adat posepa'a yang digelar di halaman Masjid Tualia Togo di Desa Liatogo, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kebupaten Wakatobi saat lebaran berubah mencekam. Seorang remaja yang diliputi rasa dendam tiba-tiba menikam seorang pria. Dengan membabi buta, pelaku menikam bagian tubuh korban hingga 18 tikaman. Seketika proses adat posepa'a yang sudah menjadi tradisi lebaran langsung dihentikan. Pertempatan pada hari lebaran di Desa Liatogo, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, berlangsung prosesi posepa'a. Kemudian pada saat prosesi adat posepa'a tersebut, terduga pelaku ini melewati korban. Kemudian korban selangkah di depannya, kemudian terduga pelaku tersebut mengeluarkan sebilah badik, langsung menikam. Kemudian untuk terduga pelaku saat ini sudah diamankan di porres, karena setelah kejadian tersebut, terduga pelaku langsung menyerahkan diri yang diantar langsung oleh keluarganya. Akibat aksi sadis tersebut, korban tewas mengenaskan. Dan usai menikam korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke porres Wakatobi. Polisi mengamankan barang bukti berupa badik milik pelaku dan masih melakukan pendalaman untuk menetapkan pasal yang akan diterapkan kepada pelaku. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Lantas sederhana apa hingga membuat remaja tersebut tega menikam seorang pria sudah bersama kami, Ibtu Imade Gria Astaman, selaku KBO Satreskrim Porres Wakatobi. Selamat siang, Pak Made. Siang, Mbak. Pak, kita mau meluruskan. Ini kenapa melakukan penikaman ya? Remaja 19 tahun terhadap seorang pria parubaya di acara perayaan. Ini apa alasannya, Pak? Baik, Pak. Kemarin mempersatakan hasil dari prokasi kami terhadap pelaku. Motif dibalik pelaku tersebut melakukan aksi kejamnya itu didasarkan dari dendam, dendam dari kakak korban yang meninggal saat ini karena kakak korban tersebut melakukan pembunuhan terhadap ayah kandung dari pelaku ini, Pak Ibtu. Oke. Jadi memang bisa dikatakan motif dari pelaku melakukan aksinya ini karena dendam. Mungkin, Pak, kita tarik lebih jauh lagi mengenai hubungan ataupun yang dilakukan oleh korban ini terhadap ayah dari pelaku. itu juga sudah terbukti. Pihak polisnya sudah meng-cross-check hal tersebut, Pak. Untuk dari adik korban sendiri, sudah berada di lapas saat ini. Pak, proses hukumnya sudah ditangani. Sehingga pelaku saat ini ingin mengejar adiknya itu tidak bisa. Sehingga adiknya yang jadi sasaran. Begitu, Pak. Pak, ini kan dilakukan di tengah keramaian. Pada saat itu tidak adakah yang kemudian bisa untuk melerai hal ini? Untuk kejadian tersebut, Pak. Pada saat kejadian, pelaku tersebut sudah mengeluarkan adiknya itu sudah membeli utah, menyerang korban tersebut. Sehingga masyarakat sekitar juga yang menonton ada OCPA yang dilaksanakan, mereka juga merasa takut, Pak. Akhirnya mereka hanya menonton dari kejauhan melihat kejadian tersebut. Oke. Dari pelaku ini, Pak. Kesehariannya seperti apa? Apakah juga sudah dimintai keterangan bersama dengan saksi mata yang menyaksikan kejadian itu? Keseharian dari pelaku ini sebetulnya seperti apa sih? Kalau dari bersahakan interagasi kami, Pak, untuk pelaku tersebut sudah merantau dari kecil di salah satu kota di Papua yang pekerjaannya menjadi tukang ojek, Pak. Untuk saksi kemudian kami masih menyalami motif dari pelaku tersebut, apakah murni dari dendam ataukah sudah ada perencanaan sebelumnya, Pak? Oke, Pak, pemicu ayah korban dibunuh oleh adik dari pelaku atau adik dari korban. Ini ayah pelaku dibunuh oleh adik dari korban. Ini apa, Pak, pada mulainya, pemicunya? Berdasarkan dari pengumpulan informasi kami, Pak, di lapangan, sebelumnya pada tahun lalu itu ayah dari pelaku tersebut dibunuh, karena adanya kesalahpahaman antar keluarga, Pak. Begitu. Kesalahan seperti apa, Pak? Kesalahpahaman seperti apa? Untuk kesalahpahaman antar keluarganya dari pihak keluarga sendiri tidak ingin menimbulkan, Pak. Baik. Hanya sebelumnya ada terjadi... Pak Made, untuk ancaman hukuman terhadap pelaku ini apa? Karena kalau kita dapatkan informasi juga kabarnya pelaku juga sudah menyerahkan diri kepada pihak polisi yang. Benar, Pak. Untuk penerapan pasal sendiri kami masih mendalami yang seperti kami bilang, Pak, tadi. Motif dari pelaku tersebut, apakah memang murni dari pembunuhan ataukah perubahan sebelumnya dari merantau dari Papua tersebut sudah merencanakan aksinya ingin membunuh perubahan tersebut, Pak, untuk datang ke Wakatobe ini? Oke. Baik. Terima kasih, Pak Bade. KPO Satresim Polres Wakatobe sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Terima kasih.